Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Gini Purnama Channel Pada video kali ini Saya akan coba memberikan tutorial Cara mengatasi Degel koneksi Aplikasi TeamSpeak Client Yang terlanjur terupdate Seperti apa Ikuti terus videonya Dan jangan lupa di subscribe Dan di like Agar saya tetap mengembangkan channel ini Menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Gini Purnama Channel Baiklah Kita mulai ya Tutorial singkat Jadi saya sudah Menginstall TeamSpeak Yang Terlanjur terupgrade Dari TeamSpeak Yang tipe lama Jadi ini kalau tidak salah versi 3.4 Dan berbayar Ya Namun meski sudah berbayar Kadangkala Kita gagal untuk melakukan koneksi dengan Server Server TS3.crap.org.id Ya kenapa kok Bisa gagal koneksi Ya Karena Itu disebabkan Versi dari server TS3 nya sendiri Merupakan versi lama Yang sudah tidak disupport oleh Klient TeamSpeak versi baru Ya Nah untuk mengatasinya Yang kita butuhkan adalah Mendowngrade versi dari TeamSpeak Berbayar kita 3.4 itu Dengan versi 3.1.8 Ya Dimana versi itu Masih disupport oleh server Test3.crap Ya Bagaimana caranya Kita download dulu Aplikasi TeamSpeak Klient versi 3.1.8 Saya akan sertakan pada link deskripsi Di video ini Atau Anda bisa mencarinya langsung Melalui Google Dan menginstallnya seperti biasa Ya Jadi kita harus Ini ya contohnya Ini ya versi baru Saya akan terlebih dahulu Ya Saya akan uninstallnya Sudah saya uninstall Lalu saya akan Menginstall versi Yang sudah downgrade 3.1 Titik 8 Pro Oh iya Jadi tutorial ini Saya dapatkan dari Om Romy Julejul 30 BTS Ya terima kasih Buat Om Romy Atas tutorialnya Dan saya juga Sudah izin Beliau Untuk Share Malui video ini Agar teman-teman Cita radio Komunikasi Aduh antar penunduk Bisa mencobanya Ya saya sudah Misal ulang ya Ini kita ikuti saja Kita accept Jadi syaratnya kita harus Lebih dahulu Membeli Yang versi berbayarnya dulu ya Hanya Rp16.000 Cuma ya tadi ya versi barunya Tidak disupport oleh Server TS3 Crap or ID Kita ikuti Langkah-langkahnya Kita buat Username-nya Dengan Callsend Rapi Ya Terus Nama kita Jangan lupa Jadi Syarat untuk bisa terkoneksi Ke server Crap Selain Clientnya yang juga Disupport oleh server Server kita harus menggunakan Nickname yang ada Di database Server Crap ini Adiknya defaultnya itu harus Menggunakan Callsend ya Dari radio Antar penduduk Indonesia Meskipun Sampai ini Sekarang bukan Official dari Rapi Tapi dikelola oleh Ini nih Anggota loyal Saya sudah menambahkan Terus kita tambahkan Servernya Ini Membernya Saya sesuaikan dengan Nama saya Saya akan Masukkan Labelnya Kita tulis Saja Crap Crap itu Kependekan dari Komunikasi Radio Antar penduduk Ya Servernya UTS 3 Dot Crap Dot Or Dot ID Server Passportnya Kita kosongkan Nickname Tadi ya Samakan Dengan Callsend Rapi Kita Jadi kalau ada Pertanyaan Bisa kah Non-Rapi Masuk ke Server ini Tidak bisa Ya Dia harus punya Callsend dulu Karena terkoneksi Dengan database Server Crap Ya Yang basisnya Adalah database Callbook Anggota Anggota Rapi Saya tuliskan dulu Nama saya Oke Ya Ini ya Hanya ini aja Yang diisikan Setelah itu Kita save Sudah ada ya Kita coba Untuk connect Dan Berhasil Ya Kita sudah Masuk Kedalam Server Crap Per ID Sekarang Apa sih Kelebihannya Fitur Dari Teenspeak Client Ini Ini ya Adanya Fitur Push to talk Set key Push to talk Ya Kalau buka Kita buka setting Disini ada Set Push to talk Key Ini adalah Fungsinya Untuk Dibungkinkan Kita menggunakan PTT Di external Device Android kita Contohnya Mungkin Kita punya Headset Ya Atau bahkan Kita bisa membuat Ekstermic Eksternal Sehingga kita Lebih fleksibel Dalam berkomunikasi Melalui Teamspeak Tanpa harus Menekan layar Ketika menekan PTT Ya Cukup Menggunakan Eksternal PTT Ya Ini beberapa Fitur ya Salah satu Fitur Yang Memudahkan Kita dalam Berkomunikasi Ya Masuk ya Oh ya Jadi Aplikasi Teamspeak Ini adalah Versi yang Kita downgrade Sehingga Secara otomatis Nanti Biasanya Melakukan Upgrade Ke versi Terbaru Sarannya Agar tidak Terjadi Otomatis Upgrade Kita perlu Melakukan Setting Yang Mengaktifkan Secara Default Android Aplikasi Terupdate Ya Jadi kita Butuh Melakukan Konfigurasi Di Perangkat Android Kita Agar tidak Melakukan Update Secara Otomatis Ya Tip lainnya Ya Source Program Dari Teamspeak Versi Downgrade Tersebut Kita Simpan Di Folder Android Kita Bila Nanti Terjadi Update Otomatis Kita Dapat Menginstallnya Kembali Ya Itu Kira-kira Yang Bisa Saya Share Pada Video Ini Mudah-mudahan Video Ini Bermanfaat Buat Rekan-rekan Pecinta Komunikasi Radio Antara Penduduk Agar Bisa Terhubung Dengan Server TS3 Krap Per ID Dan Dapat Melakukan Komunikasi Dengan Anggota Di Seluruh Indonesia Terima Terima kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Dalam Kesempatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima